Intro Tanah mampu menyediakan kebutuhan hara bagi tanaman Tetapi tidak semua cocok untuk pertumbuhannya Dari setiap jenis tanah memiliki karakteristik dan kegunaan tersendiri Yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman Pengapuran adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pH tanah Dengan menambah kapur dengan dosis tertentu Tujuan utama dari pengapuran ini adalah untuk meningkatkan pH dari pH masam menjadi pH netral Pada pH tanah yang masam banyak unsur hara Misalnya N, P, K, C, A, dan M, G yang tidak tersedia bagi tanaman Karena pH rendah unsur hara tersebut rusak Hanya unsur Fe dan Al yang tersedia pada tanah masam Maka diharapkan dengan pengapuran akan meningkatkan pH menjadi netral Dimana pada pH netral banyak unsur hara yang dapat tersedia bagi tanaman Pentingnya pemberian kapur pertanian atau dolomit pada saat olah tanah Adalah karena sebagian besar kondisi tanah atau lahan pertanian itu sendiri Memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih masam Karena berbagai faktor Di antaranya yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan terus menerus Cara sederhana untuk penentukan kebutuhan kapur adalah dengan menghitung selisih antara pH tanah yang dituju Dengan pH tanah aktual yang terukur sebelum pengolahan tanah Untuk menaikkan 1 poin pH tanah diperlukan 2 ton per hektare kapur pertanian Ataupun bisa melihat pada tabel ini Kebanyakan yang menggunakan kap tanah itu biasanya mengeluhnya terlalu banyak dosis yang digunakan Tapi kamu mau menggunakan alternatif lain dari referensi seorang profesor Dan setelah kami coba perhatikan di kelompok kami di desa Bangun Sari Alhamdulillah dengan alternatif itu Dengan penggunaan yang namanya arang Itu bisa lebih cepat dan lebih hemat untuk penggunaan daripada kapur ataupun dolomit Untuk dosis sendiri per hektarnya kami menggunakan 3 kintal arang dan 1 kintal kapur pertanian Itu lebih efesien dibandingkan dengan penggunaan kapur saja Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh